Intro Soldier Girang lihat perkembangan Aaron Wanbisaka Manager Manchester United oleh Gunal Soldier mengaku Girang melihat perkembangan Aaron Wanbisaka Ia menilai sang baik menunjukkan perkembangan yang luar biasa dalam beberapa bulan terakhir Wanbisaka yang direkut MU dari Crystal Palace dikenal sebagai salah satu baik kanan terbaik di IPL Ia menjadi baik sayap yang sangat sulit dilewati pemain menyerang lawan Belagangan ini Wanbisaka mulai meningkatkan performanya Ia mulai aktif membantu serangan Dimana ia mencetak 1 gol saat MU menang 9-0 kontra Sonampton dini hari tadi Soldier mengaku puas melihat perkembangan sang baik Ami memang memiliki masalah di sisi kanan permainan kami dalam beberapa tahun terakhir Ujar Soldier yang dikutip Sport Mall Soldier mengakui bahwa ia ingin sisi kanan timnya bisa agresif dalam membangun serangan Ia senang melihat Wanbisaka mulai aktif membantu serangan Sehingga permainan di sisi kanan mulai hidup Kami sulit menyerang melalui sisi kanan kami Karena kami belum menemukan sosok winger kanan dan juga back kanan yang bisa menggantikan peran Antonio Valencia Namun harus saya akui Aaron sudah semakin membaik dari hari ke hari Serunya Debut yang istimewa di West Ham Lingard cetak 2 gol Jose Lingard masih belum habis Kamis 4 Februari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat tadi Lingard memborong 2 gol pada laga debutnya untuk West Ham Performanya cukup memuaskan untuk ukuran pemain yang dibuang Manchester United Ya Lingard sudah terlalu lama tidak bermain untuk MU dibawah oleh Gunas Soldier Setan Merah pun memutuskan meminjamkan Lingard ke West Ham Untuk sisa musim 2020-2021 ini West Ham menyambangi Aston Villa pada dua lanjutan Premier League dini hari waktu Indonesia Barat tadi Ini merupakan laga debut Lingard dan dia mencetak dua gol untuk membantu tim pemetik kemenangan 3-1 Dua gol ini pun membuat Lingard menorengkan sejumlah catatan apik untuk ukuran debut di klub baru David Moyes menurunkan Lingard di pos belakang striker Yakni tepat di belakang Michael Antonio Di posisi itu Lingard diberi kebebasan lebih untuk bergerak dan menciptakan peluang Hasilnya di luar dugaan sangat memuaskan Lingard mencetak gol pertamanya di menit ke-56 Yang menggandakan keunggulan West Ham Lalu mencetak gol keduanya di menit ke-83 Tepat dua menit setelah Aston Villa memperkecil ketertinggalannya Artinya dua gol Lingard tiba di momen krusial untuk kemenangan West Ham kali ini Lingard merupakan pemain pertama yang bisa langsung mencetak gol untuk West Ham Sejak Mauro Zarate pada tahun 2014 lalu Dan pemain Inggris pertama sejak Kevin Nolan pada 2012 silap Addison Cavani diklaim bakal jadi pemain krusial bagi MU Finger Manchester United Daniel James terut gembira dengan keberhasilan Addison Cavani Mencetak gol ke gawang Sanhantan Yang menilai Sunstriker bakal menjadi pemain yang sangat krusial bagi MU di musim ini James menilai gol itu akan berdampak besar bagi Cavani Ya sangat bagus bagi Eddie untuk mencetak gol hari ini James menyebut Cavani memang tengah berada dalam situasi yang sulit setelah tidak mencetak gol dalam beberapa pekan terakhir Yang menilai gol yang dicetak ke gawang Sanhantan ini akan membuka kembali keran gol sang striker gaik Eddie sangat tidak beruntung dalam beberapa pekan terakhir Namun malam ini ia berhasil mencetak gol Dan saya yakin akan ada lebih banyak gol yang bakal ia ciptakan untuk tim ini James juga menyebut bahwa ia sangat senang bisa bermain bersama Cavani Ia menilai sang striker memiliki kemampuan di atas rata-rata Sehingga ia menjadi rekan yang bagus Eddie selalu mampu menempatkan diri di posisi yang bagus Dan sangat menyenangkan bisa bermain untuknya Ujarnya Cavani sendiri bernasib kurang beruntung di laga itu Sang striker harus digantikan di paru babak karena mengalami cedera Sang kakak indikasikan Paul Pogba akan tetap hengkang dari Manchester United Kakak Paul Pogba, Matthias Pogba memberikan kabar terkini mengenai spekulasi transfer sang adik Yang menilai Pogba akan tetap hengkang dari Manchester United di musim panas nanti Di bulan Desember kemarin Minoreola sempat membuat geger Ia mengatakan bahwa Pogba akan meninggalkan Manchester United di akhir musim nanti Namun belakangan situasi Pogba di MU mulai membaik Sang gelandang mulai jadi pembeda bagi Setan Merah Sehingga ia dikosipkan mulai mempertimbangkan untuk bertahan Sang kakak mengakui bahwa Pogba saat ini sudah jauh lebih bahagia dari sebelumnya Paul saat ini bahagia karena permainannya semakin membaik Ujar Matthias kepada El Ciringuito Matthias mengaku belum mengetahui detail mengenai masa depan sang adik Namun ia tidak yakin sang adik mau menghabiskan sisa kontraknya di MU Dia masih memiliki sisa satu tahun di kontraknya Saya tidak tahu apakah ia akan menghabiskannya kontrak itu Matthias menilai MU lebih baik menjual sang adik di musim panas nanti Karena ia menilai itu akan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi Manchester United Amadialo bakal debut lawan Everton Debut Amadialo menjadi momen yang sangat dinantikan fans Manchester United Sang manajer oleh Gunal Soldier membuka kesempatan untuk memberi debut pada pemain 18 tahun itu Amadialo bergabung dengan Manchester United pada Januari 2021 lalu Pemain dari Pantai Gading itu segera masuk ke tim utama dan berlatih bersama Paul Pogba dan kawan-kawan Amadialo diberi dengan harga 37 juta euro dari Atlanta Para pemain Atlanta memberi banyak pujian atas performa Amadialo Dia dinilai punya talenta dan mendapat julukan Lionel Messi baru Amadialo tidak masuk dalam skot Manchester United ketika berjumpa Son Henton Sangat pemain tidak dibawa soldier lantaran baru saja memainkan laga bersama Manchester United U23 Ketika membela United U23 Amadialo bermain sangat bagus Dia membuat banyak pihak terkesan lantaran mencetak 2 gol ketika United menang dengan skor 6-3 Melawan Liverpool U23 Amadialo mencetak gol pembuka dan penutup United pada laga itu Melihat performa tersebut banyak yang menilai Amadialo layak mendapat debut Setelah tidak masuk skot di laga melawan Soton Dia diprediksi akan masuk dalam daftar skot ketika United melawan Everton Soldier membuka peluang untuk memberi debut pada Amadialo di laga melawan Everton akhir pekan nanti Namun Soldier akan melihat seperti apa kondisi terakhir skot sebelum membuat keputusan Kami akan membuat keputusan tentang Amad minggu ini Tentang apa yang dia lakukan pada akhir pekan Jika dia ada di skot kami Kata Soldier Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!